Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Ignatius Joni, Min 1903-0063, semester 3, kelas B, Surusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, pada kesempatan ini saya akan menganalisis tugas masyarakat dan kebudayaan NTT, yaitu Tarian Surungge dari Manggarai. Tarian Surungge adalah salah satu tarian adat Manggarai yang bertujuan untuk menjemput pengantin perempuan ke kampung atau rumah pengantin laki-laki. Penjemputan itu dengan diiringi musik tradisional alias ngong dan menyanyikan lagu-lagu Surungge. Ketika sampai di tempat timba air warga kampung atau Waiteku, rombongan Surungge berhenti untuk membuat ritus adat berupa pemberian siripinang kepada leluhur agar arwah nenek moyang mengetahui ada pengantin perempuan yang memasuki atau menggabungkan diri dengan warga kampung. Setelah itu, rombongan melanjutkan perjalanan menuju kepala kampung yang disimbolkan dengan tumpukan batu yang disusun secara rapi berupa mesbah atau disebut paang. Ketika sampai di paang, rombongan juga melakukan ritus yang sama yaitu pemberian siripinang untuk arwah nenek moyang. Setelah itu, rombongan melanjutkan perjalanan menuju rumah adat atau barogendang. Ketika tiba di depan pintu rumah adat, pengantin perempuan menginjak sebutir telur yang dibungkus atau dililit dengan rumput yang disebut ngelong. Makna dari menginjak sebutir telur sebelum masuk ke dalam rumah adat adalah sebagai tanda bergabungnya pengantin perempuan dengan keluarga pengantin laki-laki. Setelah rombongan memasuki rumah adat, rombongan pengantin itu disuguhi siripinang, tembako atau rokok, dan kopi. Kemudian, penyuguhan tersebut dilanjutkan dengan ritus adat yang disebut pentang pitak. Makna dari ritus adat ini sebagai tanda bahwa tradisi atau kebiasaan pengantin perempuan dari kampung asalnya ditinggalkan di kampung asalnya dan dia bersedia menjalankan tradisi atau kebiasaan di kampung pengantin laki-laki. Setelah itu, acara itu dilanjutkan dengan makan siang bersama dan ditutup dengan penabuhan gendang dan gong sebagai tanda rasa gembira dengan kehadiran pengantin perempuan. Kemudian, dilanjutkan dengan tarian surunggi sebagai ritus adat atau ritus acara penutup. Terima kasih.